Halo Pemirsa, saat ini saya berada di Malioboro Ini padat banget, hari ini banyak sekali orang yang kesini Lalu lintas, jalannya sangat ramai disini Nah menurut saya yang aneh Pemirsa Padahal seramai ini Malioboro, tapi kenapa gak pernah ada jembatan penyebrangan orang disini ya Padahal kan ini kalau nyabrang dalam suasana yang rame kayak gini kan bahaya Pemirsa Halo Pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter Hari ini spesial saya berada di Malioboro Pemirsa Ada satu pertanyaan menarik dari kalian Kenapa tidak pernah ada jembatan penyebrangan orang di Malioboro Padahal suasananya seramai ini Banyak sekali orang lewat, kemudian mau menyebrang Lalu lintasnya juga padat Nah untuk menjawab pertanyaan sederhana itu Pemirsa Kalian nanti saya ajak untuk mengunjungi beberapa lokasi dan sejarahnya Kenapa di Malioboro ini tidak boleh ada jembatan penyebrangan orang Oke Pemirsa, ikuti liputan selengkapnya Kita bahas tuntas di liputan Pak Dokter kali ini Dan buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini Supaya kalian tahu informasi lengkap mengenai Jogja dan sekitarnya Nah Pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu lokasi bangunan Bangunannya ini cukup menarik Pemirsa Dan ini sangat sakral serta bersejarah Namanya adalah Panggung Kerapia Jadi Panggung Kerapia ini merupakan bangunan berbentuk kubah Yang letaknya ada di daerah Kerapia Ini tepatnya di daerah Mijen Dan ini merupakan awal dari cerita kita mengenai pembahasan masalah Kenapa tidak boleh ada jembatan penyebrangan di Malioboro Nah ikuti saya Pemirsa, saya akan eksplor buat kalian Nah Pemirsa, bangunan Panggung Kerapia ini berdiri sudah sejak lama sekali Pemirsa Ini sudah sejak zaman Hamungkubono pertama ya Jadi ini merupakan salah satu tonggak atau salah satu titik untuk sumbu filosofi Yogyakarta Jadi Pemirsa, Panggung Kerapia ini disebut juga dengan kandang menjangan ya Karena seperti kita lihat, bangunannya itu ada dua tingkat Yang di bagian bawah itu kayak ada kerangkeng, kemudian ada ruang-ruang Kemudian yang di atas itu adalah bangunan yang bisa digunakan untuk melihat sekitar Pemirsa Dan konon ini disebut dengan kandang menjangan karena ini adalah salah satu tempat atau titik untuk mengamati perburuan Digunakan oleh raja-raja pada waktu itu atau keluarga kerajaan untuk berburu Jadi masih ada hutan di atas ini sehingga digunakan untuk berburu kijang atau menjangan Dan ini digunakan sebagai tempat untuk titik pengamatannya serta untuk menyimpan hasil buruannya Pemirsa Nah menariknya Pemirsa, kalau ditarik garis lurus padari Panggung Kerapia ini nanti lurus Terus ke sana itu akan ketemu dengan Pelengkung Gading namanya Nanti kita ke sana Pemirsa Terus kalau ditarik lurus lagi nanti akan sampai ke Alun-Alun Selatan, Kraton, Malioboro, kemudian ke Tugu Jogja Sampai ke Gunung Merapi Pemirsa Dan itu sebagai garis sumbu filosofi Terus sumbu filosofi itu apa Pemirsa? Ayo kita cari tahu Pemirsa Oke Pemirsa, ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh masyarakat ini Sebudayawan juga, teman baik saya juga Pak Eko Yulianto Nah ini Pak Eko, saya nyewon dijelas Sumbu filosofi Yogyakarta ini apa Pak Eko? Begini, sumbu filosofi itu juga disebut sebagai sumbu imajiner Karena garis yang hanya kasat mata Bukan secara nyata itu ada jadinya Secara filosofi itu digambarkan sebagai wilayah yang saat Raja Jumeneng Di Siti Hinggil itu dapat melihat ke arah Merapi Melewati dengan tugu Yang di belakangnya adalah ada panggung Kerapyak dan pantai Parangkusumo Itu satu garis lurus Itu dibuat oleh Kanjeng Mangku Bumi awal Pada saat beliau setelah perjanjian Giyanti Pangeran Mangku Bumi ini yang waktu itu mesanggerah dulu di Gua Harjit Beliau menenapi di situ dan mendapatkan inspirasi untuk membuat Keraton Jogja itu segaris lurus dari Merapi Sampai dengan pantai Parangkritis Panggung Kerapyak ini adalah perlambangan dari Linggayoni Sebenarnya, kalau orang-orang Hindu mengataskan Panggung Kerapyak itu dibuat waktu itu sebenarnya fungsinya untuk berburu Karena di situ masih ada hutan Kerapyak, di situ banyak rusak Masih ada banyak harimau waktu itu Nah, akan tetapi karena itu juga dilambangkan sebagai Yoni Itu adalah sebagai perwujudan dari titik awal dari kehidupan Di situ banyak hal yang bisa diambil manfaatnya Jadi pemirsa untuk yang disebut dengan sumbu filosofi itu adalah Ini pemirsa Sangkan Paraning Dumadi Awal mulai kejadian dan arahnya itu manusia mau kemana gitu pemirsa Sebuah siklus filosofi kehidupan manusia Jadi dari mana manusia berasal dan kita itu akan kemana gitu pemirsa Dimulai dari ini Panggung Kerapyak Atau disebut juga dengan Kandang Menjangan Atau Mijen ya pemirsa Mijen itu berasal dari kata biji atau wiji atau benih ya pemirsa Jadi ini adalah awal mula kehidupan Kemudian nanti dia menuju ke Jalan Gebayanan Ini perjalanan dimulai Kemudian nanti masuk ke Alun-Alun Kidul melalui Pelengkung Gading Kemudian dia lanjut ke Kraton Lalu nanti ke Jalan Margo Mulyo Jalan Malyoboro Margo Utomo Pelengkung Gading itu pada awalnya itu Kalau enggak keliru itu kan pelengkung Nirboyo Bukan pelengkung Nirboyo Nirboyo itu artinya itu Jadi lepas dari semua kejahatan Masuk disitu itu sebelum masuk Orang sebelum masuk ke pintu Pintu pernikahan itu kan harus lepas dulu Dari masalah-masalah yang ada di lingkup Yang melingkupi dia Seperti itu Nah pemirsa saat ini saya berada di Pelengkung Gading ya ini Nama lain dari Pelengkung Gading itu adalah Pelengkung Nirboyo pemirsa Nir itu artinya jauh atau tidak ada Boyo itu artinya bahaya Jadi dengan Pelengkung Gading ini diharapkan Kita ini jauh dari bahaya Begitu katanya pemirsa Nah Pelengkung Gading ini menarik Karena ini bangunannya sudah sangat lama sekali Dan ini sangat otentik ya Karena dijaga keasliannya Yang menarik juga dari Pelengkung Gading itu adalah Adanya sirina itu pemirsa Nah sirina itu hanya dibunyikan Selama dua kali dalam setahun Yaitu pas tanggal 17 Agustus Pas hari raya kemerdekaan Pas detik-detik proklamasi Dan pas Ramadan pemirsa Biasanya tanda ketika berbuka puasa Dan Pelengkung Gading ini unik pemirsa Salah satu keunikannya itu adalah Ini adalah pintu keluar Seandainya ada Raja Yogyakarta yang meninggal pemirsa Jadi kalau ada Raja Yogyakarta yang wafat Maka pintu keluarnya lewat sini Sehingga mitosnya Selama Raja masih sugeng Masih gesang Itu tidak boleh melewati pintu ini pemirsa Banyak juga mitos yang beredar Misalnya kayak Kalau pacaran jangan lewat sini Katanya bisa putus Tapi itu mitos saja pemirsa Silahkan mau percaya atau tidak Jadi Pelengkung Gading ini juga merupakan Salah satu bagian dari sumbu filosofi pemirsa Karena dari Pelengkung Gading ini nanti Masuk ke alun-alun selatan Yang merupakan simbol dari awal mula perjalanan manusia Di saat dia setelah menjadi anak-anak pemirsa Atau saat dia remaja begitu Oke sekarang kita ke alun-alun selatan Nah pemirsa ini adalah alun-alun selatan Yogyakarta Ini salah satu simbol dari sumbu filosofi Yogyakarta Alun-alun selatan sendiri itu maknanya apa tadi? Ya maknanya sebenarnya itu ke rangkaian dari Catur Gotro Tunggal itu tadi yang saya matur Catur Gotro Tunggal itu adalah konsepsi dari Pangeran Mangku Bumi Awal Itu mengkonsep suatu pemerintahan Yang terdiri dari pemerintah Kemudian adalah pusat ekonomi Yang digambarkan dengan pasar Mering Harjo Kemudian adalah sosial Sifat-sifat sosial itu digambarkan dengan alun-alun utara Dan alun-alun selatan Tempat berkumpulnya orang Itu jadi sebagai penggambaran sosial Kemudian satu penggambaran dari penyatuan agama Jadi empat komponen itu gak boleh lepas di Jogja Nah itu digambarkan dengan Masjid Gede Kauman Di tengahnya itu kan ada dua beringin kembar juga Lalu disana ada Sasono Hinggil ya Siti Hinggil itu adalah tempat dari Sultan Pertasa Disitu adalah tempat yang paling tinggi di Kota Jogja Makanya kalau dulu terakhir pada zaman HB ke-9 Itu gak ada boleh bangunan yang tingginya melebih dari Siti Hinggil Siti Hinggil sendiri itu fungsinya apa? Ya kalau ada pasewakan Jadi ada Sultan mengundang semua pembesar-pembesar kraton Kemudian semacam ada pisauanan Ya kalau sekarang bahasanya sidang atau rapat Sampai hari ini kalau masih melingat panggung kerasa masih kelihatan Tetapi kalau melihat ke utara Itu karena kita punya sampah visual nih Banner atau apa yang menjadi untuk promosi Papan-papan promosi itu Itu jadi agak terganggu Makanya kan kebijakan dari pemerintah provinsi itu mulai diterteban Jadi Tugu ke utara itu memang mau dibersihkan Tidak ada sampah visual di situ Termasuk pertanyaan ini Pak Kenapa tidak boleh ada jembatan penyeberangan orang di Malioboro? Yang mengganggu konsentrasi Sultan kan Pada saat beliau itu Mersani ke arah utara Yang disimpulkan sebagai Hablu Minallah itu Sebelum memutuskan suatu perkara Dan melihat ke selatan Belum Minallah bagaimana bisa menjaga rasa keadilan dari masyarakat itu Makanya jembatan-jembatan penyeberangan itu tidak boleh Nah itulah tadi pemirsa jawabannya Kenapa tidak boleh ada jembatan penyeberangan orang di Malioboro? Karena jelas ya pemirsa Ini merupakan salah satu jalur dari sumbu filosofi Jogja Dari ke Panggung Kerapyak sampai ke Tugu Jogja Itu satu garis lurus ya pemirsa Sehingga apabila Kanjeng Sinowun Sultan Hamungkubu Ono itu lenggah Di palenggahannya menghadap ke utara Maka jembatan penyeberangan orang itu akan mengganggu pandangan lurusnya Beliau dari Keraton Ngayok Yogyokarto ke arah Tugu atau ke arah Merapi pemirsa Itu jawabannya pemirsa Jadi kayaknya sampai kapanpun tidak akan ada jembatan penyeberangan orang di sini Baliho atau Spanduk atau apapun yang menutupi itu pemirsa Nah inilah jawabannya pemirsa Oke kita ikuti selanjutnya perjalanan Pak dokter kali ini Ayo pemirsa ikuti saya Nah pemirsa saat ini kita berada di jalan Pangurakan Pangurakan ini merupakan tahap yang mewakilkan proses manusia Untuk melepaskan segala keburukan dan hawa nafsu di dunia Katanya sebagai jalan untuk menuju jiwa yang suci Untuk bertemu kembali kepada sang pencipta Nah jalan Pangurakan ini memiliki tiga gapura Namun hanya ada dua yang masih berdiri sampai sekarang Yaitu gapura Pangurakan Jawi dan gapura Pangurakan Ngelebet Nah ini gapuranya ini pemirsa Nah kalau ditarik lurus ke sana lagi pemirsa Nanti kita akan menuju ke jalan Margomulyo Nah jalan Margomulyo itu Nanti kalau sampai ke sana Akan ke jalan Malioboro Nanti ikuti saya ya pemirsa Kita sekarang ke jalan Margomulyo pemirsa Nah pemirsa ini yang disebut dengan jalan Margomulyo Jalan Margomulyo ini Nanti kalau lurus ke sana itu ke jalan Malioboro pemirsa Kemudian kalau lurus lagi itu namanya Jalan Margomulyo utomo dan nanti menuju ke Tugupal Putih Nanti kita akan sampai ke sana pemirsa Nah Margomulyo ini di depan situ ada pasar Meringarjo Konon itu menjadi simbol perekonomian ya Jadi setelah dewasa kemudian lepas Maka kita harus berjuang secara ekonomi begitu Dan nanti disitu kita akan lihat juga Ada ujian, ada cobaan Itu setelah kita melalui tahap dewasa Nah simbolnya seperti itu pemirsa Kalau Margomulyo utomo itu adalah jalan keutamaan Kemudian ke utara menjadi Margomulyo Margomulyo adalah jalan yang paling mulia Itu akan beliau akan berpikir bahwasannya Satu keputusan itu harus memiliki nilai kemuliaan Nah nanti masuk ke Malioboro Kemudian di Margomulyo utomo Keutamaannya apa nanti keputusan Kalau seorang sultan memutuskan A Itu utamanya apa? Kemuliaannya untuk siapa? Nah pemirsa kita sudah sampai di Tugu Palputih Tugu Palputih ini merupakan satu simbol Dari sumbu filosofi ya pemirsa Kalau ditarik garis lurus Tugu Palputih ini ke utara Itu akan sampai ke Gunung Merapi Sedangkan kalau ditarik garis lurus Ke selatan Itu dia akan sampai di Malioboro Keraton, Alun-Alun Selatan Kemudian sampai di Panggung Kerapyak Dan sampai ke ujung sana di Pantai Selatan pemirsa Nah Tugu Palputih ini merupakan salah satu simbol Dari sumbu filosofi Bentuknya itu golong gilik ya pemirsa Jadi disebut juga dengan Tugu Golong Gilik Yang melambangkan Manunggaling Kawulo Gusti Artinya bersatunya antara pemimpin dan rakyat Kemudian di Sangkan Paraning Dumadi Atau asal mula kejadian dan tujuan manusia Tugu Golong Gilik ini Melambangkan salah satu fase kehidupan Bahwa kita nanti akan Suatu saat akan menghadap ke yang kuasa pemirsa Nah pemirsa itulah liputan kita kali ini Jangan lupa untuk selalu ikuti video Pak Dokter selanjutnya Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe Untuk segera subscribe channel ini Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton